Ya pertanyaan, apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang, lebih dari seribu orang. Jadi gini Pak Ivan, kan datanya ada nih Pak, datanya ada, profesi legislatif ada. Ya mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR, saya anggota MKD juga Pak kebetulan, disini ada Pak pimpinannya ada enggak? Ya kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya nanti akan kami kirim surat, jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD sama Sekretariat Kesekjenan ada, lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya, bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang, ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian-masing. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan. Sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan cerita buka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif, jangan-jangan memang sudah merambah semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah... Termasuk di PPATK ada enggak itu Pak? Yang main Pak? Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Masa sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Ya. Ya, setuju disampaikan saja Pak. Eksekutif, legislatif, supaya... Pimpinan, pimpinan. Itu yang berdoa. Bentar, sebentar. Ini menarik saya yang atur. Bentar. Baik, pimpinan. Terima kasih Pak J.B. yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan, karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPR. DPRD. Baik keupatan kota, provinsi, sampai DPRD. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Karena kita niatnya sama. Dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini, itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini, MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh keupatan kota, DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPRD. Nah, saya kira langkah awal ini, yang diusulkan oleh Bapak Habibur Rahman ini, ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu, saya juga setuju, konong kabarnya, judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama. Supaya ada komitmen bersama, untuk tidak melakukan itu. Sekit lagi, apakah juga PPTK, juga berkoordinasi dengan Kominfo? Kominfo, karena saya rasa, kalau Kominfo-nya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Hal lain-halnya, kalau servernya yang tidak melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju, Ketua. Terima kasih. Mas Dibi masih, saya sampaikan. Ya sedikit aja, Ketua. Kita di atas banyak media, saya takutnya ada miss tadi, mengenai data yang disampaikan oleh Pak Ivan. Tadi menyebut ada seribu anggota legislatif ya. Takutnya mungkin perlu diperjelas lagi, dari seribu itu, yang DPR RI berapa? Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib, kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira enggak efektif juga, kalaupun MKD dapat data dari DPR RI, orang sebentar lagi sudah bubar, kok ini periode ini kan, mau diusut apanya gitu. Yang ketiga, saya kira, saya setuju dengan Pak Nasir, jadi jangan hanya anggota DPR saja, tapi juga, terutama penegak hukum Pak, menurut saya. Karena penegak hukum itu kan, yang melakukan law enforcementnya, ya kacau, kalau penegak hukumnya juga ikut berjudi kan. Ini bagaimana penegakan hukumnya? Karena itu data yang disampaikan, seharusnya juga detail untuk profesi yang lain. Dan khusus MKD, saya sebagai anggota Komisi 3, harusnya PPATK yang ketemu MKD. Data yang diminta oleh Komisi 3, adalah data semuanya itu. kalau memang yang disampaikan tadi adalah data detail. Jadi, Komisi 3 yang bukan anggota MKD, juga berhak tahu, kalau memang kesimpulan di Komisi 3 ini, bahwa data yang tersebut akan disampaikan PPATK. Nah, khusus yang MKD, saya kira MKD bisa meminta PPATK secara tersendiri, tapi kalau Komisi 3 tentu harus semuanya. Sehingga data itu tidak hanya diketahui oleh MKD, tetapi PPATK ini rapat dengan Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 3, kalau itu dikasih, ya kita juga harus dikasih. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan, sebelah kanan pimpinan. Masih ini, kalau boleh. Boleh, boleh, boleh. Menarik soalnya. Terima kasih pimpinan. Saya kira, substansi yang kita bicarakan hari ini, khususnya dalam judi online, dan sudah menjadi isu besar di Republik ini, poinnya Pak Ipan, bahwa dari ruang Komisi 3 ini, kita punya komitmen besar, untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini. Karena Anda adalah intelijennya keuangan yang bisa memotret dan mengenangkap secara presisi siapa-siapa saja, saya setuju Bung Nasir Jamil dan kawan-kawan, bikin saja klasternya. Kalau tadi legislatif, kami ini terbuka saja, kalau memang ada sebutkan, nanti tinggal buat klasternya eksekutif. Nah Anda harus juga proaktif pergi ke BAKN misalnya, atau BSN ya, yang bingung pegawai-pegawai negeri ini misalnya. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, atau ormas-ormas, dan banyak lagi. Yang mau kita potret adalah, ternyata ini sudah masif, dan sudah menyebar di semua lini, dan karena itu negara harus mengambil sikap, mengatakan lagi langsung, judi online kita sudah darurat, judi online gitu. Nah kalau sudah darurat, itu artinya sudah di UGD. Nah kalau sudah di UGD harus ambil tindakan cepat, ketimbang mengambil tindakan lain. Saya kira soal judi online ini tidak lagi untuk di diskusi, tapi di eksekusi, dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan tadi, ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini. Terima kasih pimpinan. Pak Iban, silakan Pak Iban. Iya, izin. Untuk klaster secara kelembagaan, kami serahkan secara terpisah. Jadi seperti kemarin sudah kami serahkan ke beberapa pimpinan lembaga, nanti siang kami ke Pak Menkominfo, khusus untuk bicara pegawai ke Menkominfo. Nah sekarang Pak Supriyansa, ini bukan saya memulai, tapi saya merespon pertanyaan itu, jadi nanti media juga jangan salah menanggapi, ini saya menjawab. Jadi memang yang dipotret di PPATK, sekian ribu orang itu adalah anggota DPR RI di sini, lalu kemudian DPRD, dan Sekretariat Setjen sini, dan beberapa Sekretariat di DPRD seperti itu. Itu angkanya masif. Tapi kemudian memang ada pejabat daerah, ada pensiunan, ada profesional lainnya, pengusaha pabrikan, ibu rumah tangga, dokter, kemarin wartawan, ada notaris, segala macam, itu ada. Itu kami sampaikan ke masing-masing instansi. Nama, kedomisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana saja, ada semua di lengkap. Jadi kalau kami ikut saja, kalau dipanggil MKD, atau kalau kemudian harus dibuka di sini, dalam forum tertutup, kami ikut. Tapi kalau pertanyaannya, apakah ada? Izin, izin pimpinan. Ya, karena ini terkait menyangkut masalah dokumen, dan kebetulan PPATK ini adalah mitra Komisi 3. Saya kira tidak ada salahnya, ketika dokumen itu diserahkan kepada pimpinan, Komisi 3, dokumen pimpinan Komisi 3, menindak lanjut di KMKD, mekanismenya seperti itu. Kan ini antar AKD, ya kan begitu. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Jadi, saya sikapi Pak, enggak bisa begitu Pak. Jadi MKD itu bisa, minta data kemanapun, enggak harus lewat Komisi 3 Pak. Iya, bisa saja, langsung ke apa namanya, tapi paling tidak, ini kan dalam ruang rapat Komisi 3. Maksud saya, ini diserahkan, ya terserah, dari unsur pimpinan, apakah diserahkan ke pimpinan Komisi 3, atau pimpinan Komisi 3, menindak lanjut di KMKD lain. Pak Iban, makasih. Pak Iban, kita sepakat, biar surat ke Komisi 3 dulu, atau Komisi 3 menyerahkan ke MKD. Sebentar, Pak Ketua, izin Pak Ketua. Saya dulu Pak Ketua, izin. Saya sesuai dengan Pak Habib tadi, yang saya sampaikan. Jadi, yang MKD, silakan saja MKD. Tapi Komisi 3, itu harus diberi data yang sama, karena PPATK ini mitranya Komisi 3 lah. Bahwa MKD berhak memanggil siapapun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.